Ini adalah hasil top working yang 100% berhasil, ini dia. Yang tidak 100% itu, ini contohnya. Di atas ini dulu potong dan sambung. Kenapa bisa gagal? Karena... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat bertani, semoga sejahtera, sehat semuanya. Tadi mau rilis hasil top working, video kemarin kita sudah bahas bagaimana cara top working 100% berhasil. Nah, ini adalah hasil top working yang 100% berhasil, ini dia. Yang tidak 100% itu, ini contohnya. Nah, di atas ini dulu langsung potong dan sambung. Kenapa bisa gagal? Karena telirannya itu terlalu banyak mengalir ke atas. Jadi tentu saja mengendap di sambungan, sisa-sisa keluarnya. Kemudian, ini contoh lagi, potong langsung sambung. Nah, terjadi kegagalan. Nah, ini busuk. Karena kadar airnya banyak mengendap di sini. Nah, yang 100% itu biasanya sambungan yang dilakukan setelah pemotongan kurang lebih seminggu. Kita potong seminggu dulu ini, ketika airnya sudah habis, baru kita sambung. Atau ada versi keduanya itu bisa saja langsung sambung. Kalau hidup, jadi tidak repot sambung lagi. Tetapi, kalau mau tidak repot, sambung ketika airnya sudah terkikis. Nah, ini salah satu yang berhasil dipotong langsung sambung. Memang ada saja yang berhasil, tetapi sering terjadi kegagalan seperti ini. Nah, ini contoh yang disambung setelah beberapa lama dilakukan pemotongan. Ini sehat sekali. Ini contoh yang potong langsung sambung gagal. Ini juga gagal. Nah, ini contoh yang potong langsung sambung gagal, tapi disambung lagi setelah ini kering, ini kelihatan berhasil. Nah, jadi ini yang dapat kita bagikan lagi sekali. Supaya berhasil, potong dulu, terkikis airnya baru sambung. Nah, bisa juga langsung sambung, tapi kemungkinan hidupnya itu ya atau tidak. Kalau gagal, ya ulangi lagi. Insya Allah akan berhasil. Ini berhasil. Ini berhasil. Ini salah satu berhasil sambung langsung. Dan ini gagal. Tidak apa-apa, kita buang saja. Ini ada dua penopang untuk menguatkan ini. Dan ini jangan sampai tumbang. Ini sudah berhasil. Nah, kita potong karena sudah menyatu. Boleh dibuka. Oke, demikian pengalaman hari ini. Semoga menjadi wawasan para petani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.